Intro Pemirsa seorang warga Randu Dongkal, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah hilang saat memancing di Dam Batu Pelabuhan Kendal. Setelah dilakukan pencarian oleh tim Sargabungan, akhirnya jenazah korban ditemukan pada selasa siang di antara Pohon Bakau, Kawasan Industri Kendal atau KAIKA. Setelah melakukan pencarian sejak ahad malam, akhirnya tim Sargabungan menemukan Ratiman, 49 tahun, warga desa Randu Dongkal, RT 25 RW1, Kejamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pengemudi pada BKSDA Jawa Tengah ini hilang saat memancing di area Bebatuan Pelabuhan Kendal. Ratiman ditemukan pada selasa pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di antara Pohon Bakau, di sekitar Muara Kawasan Industri Kendal atau KAIKA. Di sebelah barat Pelabuhan Kendal, dalam kondisi telah meninggal dunia. Jenazah korban segera dievakuasi oleh tim gabungan ke RSUD Dr. H. Suwondo Kendal. Proses pencarian korban melibatkan Satgas Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Kendal, Polairut, TNI Angkatan Laut, Basarnas Kansar Semarang, BKSDA, Dishub, Sarda, dan PRPB Kendal. Sarda dan PRPB Kendal, Masyarakat, dan Sarda Riyayasan Majlis Tafsir Al-Quran atau SARMTA. Peristiwa yang menimpa Ratiman berawal saat korban bersama duarkanya pergi memancing di Dam Batu Pelabuhan Kendal, pada malam peringatan Hari Kemerdekaan RI atau pada ahad malam lalu. Saat akan dijemput kembali oleh duarkanya, korban sudah tidak ada di lokasi. Korban diduga dihantam ombak besar dan akhirnya tenggelam. Kontributor Kendal Jawa Tengah, Purwanto, melaporkan.